Wisa Hauer Kalau kalian sekarang ini lagi pengen cari peralatan rumah tangga, pas banget nih Karena di video ini aku mau kasih info ke kalian semua tentang aneka macem peralatan rumah tangga yang cukup banyak koleksinya Simak sampai selesai ya Siapa tahu ada barang yang kalian suka Hai assalamualaikum selamat datang di channel Wisa Hauer Sekarang aku lagi ada di toko senyum 5000 lantai 3 yang ada di Tangerang Sebelumnya aku sudah buat video untuk lantai 1 dan 2 nya Buat yang belum nonton bisa tonton di Wisa Hauer channel ya Just info, karena koleksinya banyak jadi disini aku akan tunjukin beberapa saja ya Oke, barang pertama disini ada keranjang plastik ukuran medium harganya Rp10.000 Keranjang ini bisa buat cuci buah atau sayur Selain keranjang disini ada koleksi frypan yang cukup banyak stoknya Terus ini ada botol minyak dari kaca yang sekaligus ada pegangannya juga Selain itu botol minyak ini punya lubang yang gak terlalu besar Jadi saat nuang minyak tidak takut berlebihan Ukurannya 420 ml dan harganya Rp40.000 Menurutku selain buat tempat minyak, botol ini juga bisa dipakai buat tempat kecap sih Terus ini ada sederetan alat masak yang banyak banget Dengan bermacam bentuk dan ukuran Mulai dari spatula sampai sendok sayur kumpul semua disini Kemudian ini ada saringan santan warna putih bahan plastik harganya Rp12.000 Ada juga saringan dari stainless Biasanya saringan yang cekung gini tuh bisa buat cuci beras atau sayur Sekarang pindah ke perpancian Ini ada panci aluminium bentuknya gendut sekaligus ada tutupnya Harganya Rp295.000 Panci ini meskipun gendut tapi ringan banget kalau diangkat Di sebelahnya ada panci gold bentuknya sama kayak panci sebelumnya Cuman yang ini gak ada tutupnya Dan harganya Rp145.000 Yang suka masak mie cocok banget nih masak mienya pake panci ini Terus berikutnya ada panci enamel warna putih sekalian ada tutup kacanya Harganya Rp275.000 Lanjut lagi ini ada juga panci dan saucepan dari stainless Dari dulu sampai sekarang panci stainless itu selalu terlihat mewah ya Berikutnya kalau kalian suka masak ayam panggang Ini ada grill bundar harganya Rp125.000 Grill ini anti lengket ya Sekarang pindah ke peralatan dapur dari kayu ya Ini ada mangkuk kayu yang halus banget kalau dipegang Disini tulisannya bol rebana Harganya Rp130.000 Cakep ya motifnya Terus selain itu ini ada juga mangkuk yang cekungannya agak dalam nih Harganya Rp100.000 Peralatan dapur berikutnya selain mangkuk disini ada talenan kayu Talenan ini kayunya tebel dan lumayan lebar Sama kayak mangkuk tadi talenan ini halus permukaannya Harganya Rp125.000 Terus berikutnya disini ada nampan kayu juga Untuk peralatan dapur dari kayu ini koleksinya Di dominasi sama talenan ya Oh iya lantai 3 senyum Rp5.000 ini koleksinya lebih beragam dibandingkan sama koleksi lantai 1 dan lantai 2 nya Sekarang lanjut lagi ke koleksi berikutnya yuk Ini ada mangkuk dari keramik Ada yang polos dan ada juga yang bermotif Jadi kita bisa pilih sesuai sama selera kita Mangkuk ini harganya di atas Rp20.000 sampai Rp30.000an Kemudian mangkuk berikutnya ini ada mangkuk yang harganya Rp105.000 Warna kuningnya cantik ya Terus ada mangkuk warnanya sama kuning juga Cuman bedanya kalau yang ini ada pegangannya gitu Kalau aku nyebutnya mangkuk rantang sih Nah mangkuk rantang ini dipadu sama pegangan kayu semakin terlihat estetik ya Harganya Rp145.000 Terus geser dikit ke sebelahnya Ini ada mangkuk keramik dengan double handle Warna hijaunya wih cakep banget Mangkuk ini luarnya bertekstur dan dalamnya mulus Harganya Rp75.000 Dari mangkuk tadi pindah ke bagian mug ya Lantai tiga ini koleksi mugnya cukup banyak dan desainnya beda-beda Selain itu pilihan warnanya juga banyak nih Untuk harganya kisaran Rp20.000an sampai Rp40.000an Nah koleksi mugnya segitu aja ya Sekarang ke koleksi berikutnya Ini ada piring namanya dumpling plate Bagus ya desainnya Ada tempat sausnya gitu Jadi cocok tuh buat taruh cemilan yang dicocol pake saus Piring ini harganya Rp50.000an saja Masih seputar piring Disini ada piring ceper Bentuknya bundar Harganya Rp20.000an Wah harga hemat Ada yang minat gak? Piring ceper bundar ini Stoknya banyak dan mayoritas polos ya Jadi kalau kalian suka piring polos Pas banget tuh Koleksi piring disini Selain bundar ada juga yang bentuknya kotak Kayak ini nih Piring kotak ini punya motif di bagian pinggirnya Terlihat simpel kan? Harga piring ini Rp30.000an Terus koleksi piring berikutnya Ini ada piring double handle Dengan motif penuh di sebagian sisinya Harganya Rp45.000an Bentuknya mirip wajan ya Piring yang desainnya mirip wajan ini Ada yang polos juga loh Warnanya kuning sama kayak warna mangkok rantang tadi ya Piring ini harganya Rp55.000an Setelah piring Koleksi selanjutnya masih dari bahan keramik Disini ada nampan yang dibawahnya ada alas kayu dan double handle seperti ini Cakep kan? Menurut aku alas kayu ini bisa berfungsi jadi nampan juga nih Kalau kita gak mau pakai nampan keramiknya Harga nampan ini Rp185.000an Gimana? Tertarik gak? Terus setelah nampan tadi Ada mangkuk saus yang desainnya itu Mangkuknya sekat dua Dan ada pegangan kayu di tengahnya Wih gemes deh Koleksi tableware keramik disini itu Mayoritas didominasi sama warna kuning Jadi kalau mau beli satu set bisa tuh Mulai dari mangkuk, piring saji, mangkuk saus, dan juga nampan Tapi harganya satuan ya Koleksi terakhir disini ada piring saji Yang desainnya persegi dengan handle dari kayu Harganya Rp165.000an Menarik kan bentuknya? Nah gimana nih review kita di lantai 3 Senyum 5000 Gading Serpong Tangerang Semoga bermanfaat ya Jadi kesimpulannya Koleksi di lantai 3 ini lebih beragam Terus desain tablewarenya unik-unik Jadi kalau kalian tertarik sama koleksi disini Bisa langsung dateng ke tempat ini Sampai ketemu di next video ya Wassalamualaikum, bye Sub indo by broth3rmax